Intro Selamat pagi teman-teman Kali ini terdapat gambar pola lingkaran sesuai dengan gambar Yang ditanyakan adalah tentukan banyaknya lingkaran Pada pola ke 10, 100 dan ke N Untuk sembarang N dengan bilangan bulat positif Jadi diketahui terdapat pola Dari gambar pola itu terdapat nilai sebagai berikut U1, U2, U3 sama dengan 2, 6 dan 15 Ditanyakan U10, U100 dan UN Untuk cara menjawabnya sebagai berikut Pencian dari masing-masing nilai U adalah 2, 6 dan 15 Nilai ini yang kemudian diturunkan selisihnya Yaitu dari 2 ke 6 terdapat selisih sebanyak 4 Dari 6 ke 15 terdapat selisih sebanyak 9 Lalu diturunkan lagi ke bawah Karena ini adalah aritmetika tingkat 2 Karena belum terdapat persamaan Konsistensi antara beda Dari masing-masing bilangan 4 ke 9 terdapat 5 Jadi dari sini bisa diperoleh data sebagai berikut Dalam deret aritmetika 2 tingkat Nilai 2A itu adalah 5 Lalu untuk nilai 4 Ini adalah sama dengan nilai 3A ditambah B 3A ditambah B sama dengan 4 Dan untuk A plus B plus C itu sama dengan 2 Dari sini kita bisa mendapatkan 3 buah persamaan untuk mencari 3 buah variable Cara mencarinya sebagai berikut Persamaan ini nanti akan dimasukkan ke dalam persamaan UN yaitu Untuk bilangan aritmetika tingkat 2 Persamaan UN sama dengan A kali N kuadrat Ditambah BN ditambah C Mulai-mulai kita cari dulu A Cara mencari A adalah sebagai berikut 2A sama dengan 5 Sehingga A sama dengan 5 per 2 Nilai A tadi dimasukkan ke dalam persamaan A dan B 3A plus B sama dengan 4 Nilai A adalah 5 per 2 3 kali 5 per 2 Ditambah B sama dengan 4 Sehingga nilai B adalah Minus 7 per 2 Lalu persamaan yang ketiga A plus B plus C sama dengan 2 Jadi dimasukkan A plus B plus C Jadi dimasukkan A plus B plus C sama dengan 2 Sehingga 5 per 2 ditambah minus 7 per 2 ditambah C sama dengan 2 Jadi nilai C adalah 3 Dari sini Dari sini rumus ini dimasukkan ke dalam Persamaan yang keempat Yaitu persamaan terakhir Sebagai berikut Un sama dengan A n kuadrat ditambah B n Ditambah C Sama dengan 5 per 2 n kuadrat Dikurang 7 per 2 n Ditambah 6 per 2 Sama dengan Un sama dengan setengah Dikali 5 n kuadrat Dikurang 7 n Ditambah 6 Jadi apabila dicari U10 dan U100 Maka nilainya dimasukkan ke dalam Persamaan tersebut Yaitu U10 sama dengan setengah Dikali 5 Kali 10 kuadrat Dikurangi 7 kali 10 Ditambah 6 Hasilnya adalah 218 Dan U100 sama dengan setengah Dikali 5 dikali 100 kuadrat Kurang 7 kali 100 Ditambah 6 Hasilnya adalah 24.653 Jadi untuk U10 adalah 218 Dan U100 adalah 24.653 Ini adalah U10 dan ini adalah U100 Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!